Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budaya Bertemu kembali dengan Robi Hidayat Mendorong dan meningkatkan progresivitas kebudayaan Paparan kali ini saya memilih tema Pertarungan Budaya Kebudayaan pada dasarnya bukan sesuatu yang statis, diam, dan berhenti Kebudayaan adalah suatu kondisi Di dalam kehidupan manusia dan kehidupan masyarakat ini Yang terus berlanjut dan bersifat fungsional Bergerak secara dinamis Oleh karena itu kebudayaan itu melalui berbagai fase Memelalui berbagai perubahan-perubahan Dan melalui berbagai dinamika-dinamika tertentu Suatu kebudayaan tidak ada kebudayaan yang dianggap mapan Karena pola-pola yang berhenti Pola-pola kebudayaan yang mapan ini Akan menjadikan kebudayaan itu Tidak mampu secara dialogis Menanggapi perubahan-perubahan situasi zaman Maka sifat kebudayaan itu adalah dinamis Kebudayaan yang tidak mampu dikondisikan dalam situasi sistem perubahan sosial Akan mengakibatkan terjadinya benturan Karena dalam struktur masyarakat Tidak mampu diimplementasikan suatu perubahan-perubahan Yang mengatasi hilangnya satu fungsi Untuk digantikan dengan fungsi yang lain Saya memperhatikan ada empat aspek yang mengakibatkan terjadi pertarungan kebudayaan Yaitu Satu Kondisi masyarakat yang hidrogen Kedua Kondisi perbedaan kelas sosial Ketiga Kondisi perbedaan orientasi spiritual Empat Kondisi perbedaan politik Mari kita diskusikan Empat Hal tersebut Pertama Kondisi masyarakat yang hidrogen Kondisi masyarakat yang hidrogen Atau beragam Berbagai aspek Di dalam masyarakat Yang terus terjadi Perbedaan-perbedaan Mobilitas sosial Individu-individu Yang terus Berganti Bermutasi Dari satu tempat Ketempat yang lainnya Dan berorientasi pada kepentingan Sosial yang berada Di satu tempat Yang berbeda-beda Dalam kondisi seperti ini Menjadi rawan terjadinya Pertarungan Kebudayaan Setiap individu Di dalam masyarakat Menggunakan norma Atau tata nilai Yang berasal Dari tempat mereka Berasal Bahkan Hal-hal tersebut Semakin tajam Ketika Kepentingan Dan perebutan Kesempatan Terus Menghadang Setiap individu Untuk Tetap Bisa Mempertahankan Mendiri di satu tempat Yang terbatas Kedua Kondisi Perbedaan Kelas sosial Perbedaan Kelas sosial Dikarenakan Terjadi Benturan-benturan Antarklas Kelas-kelas Masyarakat Terbentuk Begitu tajam Sehingga Akan Berbenturan Dari Kelas ke Kelas yang lain Kesenjangan Kelas Suatu Komunitas Selalu Menjadikan Kelas yang Lebih rendah Sebagai Sasaran Penekanan Hal ini Sangat Berdampak Pada Terciptanya Terjadinya Pertarungan Kepudayaan Ketika Kelas Masyarakat Yang tinggi Dengan Kesenjangan Yang terjadi Menunjukkan Perbedaan Yang sangat Tajam Terhadap Kelas-kelas Dibawanya Atau Sebaliknya Kelas-kelas Yang Dianggap Berendah Akan Bertentangan Dengan Kelas-kelas Yang lebih Tinggi Reaksi-reaksi Itu Akan Mengakibatkan Satu Reaksi Yang cepat Di dalam Masyarakat Individu Menjadi Sangat Progresif Terutama Terutama Kelas-kelas Yang merasa Tertingdas Individunya Menjadi Lebih Sensitif Ketiga Kondisi Perbedaan Orientasi Spiritual Perbedaan Orientasi Spiritual Juga Dapat Dengan Mudah Mengakibatkan Pertarungan Kebudayaan Hal ini Disebabkan Oleh Suatu Orientasi Yang Sangat Ketat Dari Satu Pemikiran Pemikiran Spiritual Untuk Menjadi Sangat Eksklusif Membentuk Suatu Komunitas Komunitas Yang Eksklusif Sehingga Masyarakat Menjadi Benar-benar Tampak Berbeda Kelihatan Warnanya Secara Simbolik Akan Terlihat Adanya Golongan Golongan Bahkan Pertarungan Kebudayaan Yang Didasari Oleh Orientasi Spiritual Ini Dapat Dengan Mudah Menyulut Suatu Komplik Maka Ada Pengendalian Pengendalian Dari Agen-agen Kebudayaan Yang Bisa Memberikan Penyeimbang Terhadap Terjadinya Pertarungan Budaya Yang Didasarkan Atas Orientasi Spiritual Ini Empat Kondisi Perbedaan Politik Perbedaan Politik Adalah Perbedaan Kepentingan Dalam Aspek Untuk Meraih Suatu Kekuasaan Sosial Pertarungan Kebudayaan Yang Dikarenakan Oleh Perbedaan Orientasi Politik Dapat Menjadi Terjadinya Produk Produk Kebudayaan Yang Digunakan Sebagai Media Atau Kendaraan Individu Dan Masyarakat Menjadi Objek Mobilitas Untuk Menghimpun Kekuatan Kekuatan Maka Terjadi Perbedaan Perbedaan Dan Perbedaan Itu Ketika Dipertemukan Akan Bertentangan Saya Ingin Menegaskan Dalam Dinamika Kebudayaan Di Dalam Pertumbuhan Masyarakat Dari Masa Ke Masa Itu Memang Terlihat Adanya Sesuatu Yang Berbeda Berbeda Saya Menegaskan Di Dalam Dinamika Kebudayaan Masyarakat Dari Masa Kemasa Memang Tampak Terdapat Adanya Pertarungan Kebudayaan Hal ini Tentunya Sudah Biasa Hanya Saja Kondisi Sosial Yang Mampu Dikuatkan Secara Konstruktif Untuk Menjadikan Terbentuknya Kerekatan Sosial Dan Organisasi Organisasi Masyarakat Komunitas Komunitas Yang Mampu Memahami Terjadinya Perbedaan Orientasi Tunggal Yang Mampu Memberikan Arah Dan Menyatukan Kehidupan Kebudayaan Di Indonesia Penangkal Pertarungan Kebudayaan Ini Adalah Pancasila Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dan Kebulatan Tekad Untuk Meneguhkan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Pilar Orientasi Ideologi Nasional Ini Yang Dapat Mengendalikan Terjadinya Pertarungan Kebudayaan Di Dalam Masyarakat Semoga Pokok Pikiran Ini Dapat Menjadi Orientasi Dalam Kehidupan Yang Lebih Sejahtera Dan Bermanfaat Bagi Pertumbuhan Individu-individu Komunitas Dalam Dinamika Berbangsa Dan Bernakara Yang Selaras Dan Seimbang Saya Akan Bersenang Hati Menerima Berbagai Tanggapan Bahkan Perhatian Anda Terhadap Channel Ini Sehingga Saya Dapat Selalu Hadir Di Waktu-waktu Anda Yang Bisa Ikut Serta Memikirkan Kondisi Kebudayaan Kita Silahkan Anda Melontarkan Tanggapan 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 Yang Positif Sehingga Channel Ini Tetap Badil Setiap Waktu Sehingga Menjadi Inspirasi Dan Bahan Diskusi Di Dalam Kita Menumbuhkan Kebudayaan Yang Lebih Progresif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton